saya punya kabar sepeda pelakunya sudah saya tangkap dikasih-kasih maaf ya maaf ya emosi nggak apa-apa dong ya dikit-dikit sikat-dikit gitu paling nggak akan lu minta barang dulu iya dijual ke penada ya masalahnya main ambil-ambil aja kan lu tuh orang paling konsisten yang pernah gue temuin kalau lu bilang sikat-sikat aja ini nggak bakal kecium media gue tutup kamera ini benar kamu ngambil semua hasil kerja kerasnya Wendy yang tiba-tiba dia main ambil begitu aja jangan mentang-mentang oke cewek aja ki kalau cuma ah gue sikat sorry nih eh karena ini ya cewek gue nggak enak lah gue nggak nyangkep lakunya nih lu dompet lu ilang kan kalian lu inget duit di dompet lu ada berapa abis kalo sama dia mah ya maksudnya abis kalo sama dia masih diambil dia namanya pencopet tapi masih diambil ATM-ATM lu ada kemungkinan dia tau nggak bisa nge-crack pinnya nggak kira-kira dia pinnya dia nggak mungkin nge-crack pin gue karena gue udah kasih tau hahaha oh jadi pas lu dicopet iya nggak sadar gue nggak sadar kan gue jatuh kan Mbak Nola tadi bilang anak gue kena jadi mungkin dia sempat nanya tapi lu mending tanya deh mungkin dia nyopet karena terpaksa lagi kebutuhan lagi banyak dia cara nyopetnya waktu itu maksudnya dengan cara yang gusar kasar nah ini ini yang harus ditanya kenapa sampai hehehe hehehe saya lagi nanya boleh selama ini interlokasi gitu nggak gitu maksudnya boleh ya ini kan tersangkanya gue masing-masing punya tersangka dong ya saya polisi tadi lagi berbisik maksudnya kenapa kamu ngelakuin itu karena saya ada kebutuhan pak kebutuhan apa kebutuhan apa wah wah kalau dia susah nggak mungkin kelihatannya dandanya orang mampu pasti gaya hidupnya tinggi nih wen iya gaya hidupnya tinggi kenapa kamu sampai berbuat seperti itu udah berkeluarga belum masih muda pasti belum lah iya iya oke teman-teman lihat teman-teman jangan lupa subscribe teman-teman hahaha itu itu hahaha kenapa kamu sampai orang lihat orang celaka ditolongin bukan malah dicopet dong kamu masih muda seharusnya bisa kerja atau minimal dapat suami om-om harusnya cari hidupnya iya cari suami om-om biar kamu nggak usah kerja tenang di rumah omnya yang kerja hahaha bener dong bener dong bener dong bener dong kenapa masih nyopet karena ada kebutuhan kebutuhan apa kamu nggak punya pasangan nggak ada pak sama sekali dikit dikit hahaha emang sih maksudnya kecil kali dikit atau mungkin rambutnya kali rambutnya dikit kotak itu hahaha nah bisa-bisanya anda ya kok lu kayaknya naksir gitu iya ini kayaknya di daerah bali hmm kite itu ada di dalem kayak kolam 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 pada kembang-kembang gitu pa woi ya iya 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 iya- professionals lo bilang itu cewek lagi mandin tuyul apa kabar gua ngeliat ada itu juga tuh putih ada bunga-bunga apa model orang kecil banget kalau cewek berendem minimal segini kayaknya Weni sudah mulai emosi nggak bisa begitu nyanyi-nyanyi ini saya mau sini komandan sabar dong Bagaimana bisa-bisanya lu ya nadanya udah nggak dapet lagu komandan aja yang mana mungkinkah sebenernya boleh udah ditahan sama udah kembalin baru-baru buruan tapi nggak ada takut-takutnya sama kamu ya nggak ada takut-takutnya saya sama kamu nggak usah pegang-pegang ngakasih melindungi ngakasih melindungi ngakasih melindungi ngakasih melindungi gantan nuraniku kau nyanyikan lagu cinta di hati dia jatuh cinta dia hehehe apa sur apa kayak mantan gua sur masa sih mantan kamu yang kayak cinta pertama gua sur cinta pertama lu yang lu kejar-kejar sampai Makassar ah iya hahaha emang ciri-cirinya apa ciri-cirinya cewek iya iya cantik rambut pendek oh ah salah kayaknya bukan kalau cewek iya cantik bisa jadi kayaknya bukan berambut pendek berbadan pendek bukan lu bukan lu bukan lu bukan lu bukan lu ya yang kita omongin orang bukan pipa ru hehehe hehehe kemi meskipun dia kayak mantan loh tapi dia itu nyopet nyopet barang iya kita harus tahan komandan kita harus saya bawa kesel aja kemana ya jangan nggak bisa gitu dong Pak Wendy di jangan pegang-pegang aja itu tersangka loh kamu pegang-pegang aja lo ngapasih jangan pegang-pegang dong orang tersangka di pegang-pegang ini mantan saya komanda bukan itu cuma mirip doang kita tahan aja langsung ayo kamu mantan aku hahaha 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 kalau lu ngelindungin dia masalah jadi nggak selesai nanti iya ayo saya bawa aja wendy tetap di sini nggak bisa ini harus dibawa ke penjara wanita sekat saya harus ikut diem hahaha kamu marah-marah itu hahaha kacak-kacak nih kok marah-marah hahaha hahaha oke wendy kan dari tadi kan keliatan berusaha untuk galak berusaha untuk marah ketersenganya tapi kok marahnya kayak ditahan gitu iya kayak ada rasa nggak berani gitu shhh gue teguh hahaha 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 wah wah ibunya Naruto semua nih hahaha hahaha coba apakah yang nomor satu apa nomor saya curiga satu hah satunya dari mana itu nggak 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 kalau di sini versinya Arab ya kan kalau di sana dari oh baca dari kiri-kiri serius ini kita sepakati satu dua tiga empat nomor mana saya curiga satu atau empat nomor satu atau empat satu atau empat iya satu 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 dua tiga empat pertanyaannya anda tetap di nomor satu atau yang ada di saku saya hahaha 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 saya kenal kau iya iya maaf Dika iya ini jagonya lu terusin hahaha oh dia hostnya iya iya anda sudah memutuskan memilih nomor satu boleh saya ubah tidak bisa kenapa tidak bisa karena sesuatu yang berubah ubah maka itu akan menjadi sebuah yang tidak baik hahaha 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 dia kejebak di kata-kata dia sendiri hahaha dia kejebak di kata-kata dia sendiri iya iya nomor satu nomor satu silahkan dibuka apakah ini orang yang cocok dengan karakter orang yang membawa mobil anda apakah dia saya rasa bukan bukan kamu rasa berarti kamu sudah pernah merasakan hahaha hahaha saya rasa saya rasa saya anggap oh gitu merasakan bukan merasakan bukan dia yang nomor dua apakah dia bukan bukan juga bukan juga anda tidak kenal dengan nomor dua pas saya gak kenal oh yakin ini lagi bagus loh hahaha hahaha bener hahaha biasanya kan yang di ruangan kaca kalau gak gilang gua gilang gua gak ada bagus-bagus ini jarang-jarang ya mas itu lagi bening-bening lagi bening-bening yang nomor tiga silahkan ibu hahaha anda kenal? anda kenal dengan anak nomor tiga? saya yakin nomor tiga bukan pencuri mobil tapi pencuri kartu ATM suami Anda kenal ya dengan nomor tiga? Secara profesional tidak Tapi secara kekeluargaan Saya yakin pencurinya terakhir nih Sebentar Nomor tiga tidak mungkin kemandan Anda kayaknya sepertinya tahu sekarang Siapa yang berbuat itu? Ya saya Nggak mungkin Nggak mungkin saya bilang bukan saya dong Saya dong Saya itu Saya yang berbuat Silahkan nomor empat Apakah ini yang benar-benar Gue bilang juga apa? Apa? Kenapa? Kecurigaan gue dari rumah begitu Apa yang lu curigain? Kenal itu gue sampe nomor empat Berarti dia melakukan? Eh Kok bisa ada di sini? Lu tahu nggak? Pak Tersaka Yang nomor tiga Tadi gue WA Temenin ayah syuting dong Nggak bisa Lo tahu yang nomor empat apa? Nomor empat apa? Temenin papa syuting dong Aku ada kerjaan Anda berdua korban mereka Hei kalian jangan cuma kalian doang ya Yang nomor satu juga WA Temenin aku syuting dong Aku bilang Terus dia bilang Lu siapa? Hei kamu ya Saya mau ke sini ya Ini tersangka Kamu ya Tolong ke sini Kok bisa? Saya juga tidak tahu ini berarti dikumpulkan oleh anggota-anggota kita Kamu ya Tadi aku minta temenin syuting Kamu malah temenin yang lain Eh bohong Nggak dibakai pak Palasai di sini Palasai di sini Ibu silahkan dulu Silahkan dulu Maaf dengan silahkan Berlirin Berlirin? Iya Nah Tadi Saudara Ibnul telah menyatakan bahwa Anda adalah tersangka pengambil mobil Beliau Sekarang kita tes kejujuran Kemudan saya boleh revisi nggak? Memang undang-undang Mau revisi apa? Saya Akhirnya gue nggak ngerti kalau di sini Oh oke Oh yang bagus Apa yang mau direvisi? Saya Tidak Menuduh kalau Tiran adalah pencuri mobil Tapi saya Sebagai pencuri hati saya Kalau dia Dia adalah pencuri hati kamu Lalu Kamu apa? Tidak Kamu duduk sini Pakai ini Gak ada harga diri Gue gak ada harga diri Perasaan di sini Saya foto ya Kamu tidak tahu kan Kalau dipoto sama dia Suka jadi contoh sih Kamu tidak tahu kan Bahwa alat ini Kalau dipencet Dia akan bisa mengubah pikiran kamu Menjadi kamu bisa bahasa alien Perkenalkan diri anda Perkenalkan diri anda Emang belum lahir diri Tapi anak gue ngeliat loh Terakhir kemarin di USG Anak gue senyum Jangan sampe nangis Dia ngeliat Silahkan Adika Ya Bisa diceritakan Awal mula kalian bertemu dulu nih Kamu kalau bohong ini Jara Adil Dipake Harus pake Kan kita temen Tapi disini aku Pake ya Pertama kali ketemu Kita syuting iklan ya Ya syuting iklan Tahun 2000 2002 Berarti 2001 ya Ya 2002 bener 2002 sudah pernah ketemu Setelah itu tidak bertemu lagi Baru berjumpa lagi di tahun Tahun lalu 2020 Waktu berjumpa Kalian bilang Jumpa lagi Jadi Jelang sekitar Kalau saya mengatakan itu Saya yakin pasti ditolak Pasti ditolak 18 tahun Tidak bertemu Ketemu sih beberapa kali Tapi cuma high buy Lalu kenapa Akhirnya bisa memantapkan hati Bahwa Oke Let's do it Jodoh kali ya Mungkin memang Momennya tepat Momennya tepat Lagi sendiri Dirin lagi sendiri Itu dia Tapi kalau yang pusing Ketika perasanya beda Betul Jadi semua sudah ditentukan Semuanya Iya Bahwa Semua itu rencana Kita kan manusia hanya berencana Iya Saya boleh nanya kak Boleh Ketik 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 Nanti ada waktunya Jadi ini dulu berdua Baru nanti Bu Ayu Makanan bawa apa? Kalau syuting laporan apa makanya Kalau ada Bu Ayu Maksud lo kalau gue pelit gitu deh Lo gak ngomong Lo gak ngomong Tapi lo ngeluarin statement Bu Ayu Jawab dengan jujur Nah ini perlu gak? Ibu Ayu perlu helmnya gak? Boleh Oh iya Boleh Boleh Apa ya Bu? Bukan Kemudian saya mau jemput Ini aja Bu Ayu saya mau tanya satu hal Apa yang Bu Ayu rasakan ketika melihat suami anda memakai baju alien Jujur? Iya jujur Sedih Sedih? Kasih musik sedih Kenapa sedih? Iya gak apa-apa sih Masnya kayak Ya jangan digitui Kenapa? Kenapa? Ya jangan digitui Buat kita lucu Ternyata buat istrinya sedih Iya gak apa-apa Kamu nanya saya Saya pengen butuh banget ada keluar air dari kuping yakin Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita denger Kita denger Tidak ada Silahkan Bu Ayu Silahkan Bu Ayu Kita denger Kita denger Gak apa-apa Cuma maksudnya mikirnya Seberat itu dia mencari Untuk membahagiakan Membahagiakan Orang-orang 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 sekat-orang Sampai harus jadi alien gitu ya Gak sebenernya Gak sebenernya Tapi kalo dirumah ngobrol sama istri Gitu juga gak? Gitu sama istri gitu juga gak? Kali aja kalo lagi mau kode-kode kan Bunda-bunda Enggak 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 Kalo ketika gue jadi alien Ayu sedih Gue justru Kesel Marah Karena setelah gue jadi alien tuh Abis saat itu gue pulang ke rumah Berantem gue sama istri gue Karena begitu gue buka pintu Dia udah yoyo Menem banget Kesel wanita Saya ikut Saya ikut Saya temenin Gak bisa Takutnya diapapain disana Jangan Terserah wanita semua Iya Ya biar kata wanita Kan juga sama-sama Kamu udah gak tau Gak sengaja gimana Gak sengaja gimana Kalo bini saya sengaja dan dalam kesadaran penuh Kalo ini gak sengaja Gak boleh kayak gitu Kamu kan polisi Kamu ini tau dong Sadar nak Gak mau Pulang sholat maghrib ayo Gak mau Gak mau ah Ini mau dibawa ke senjara wanita Gak bisa Gak bisa Harus polwan Iya dong Masalahnya apa Gak bisa polak Polak kan Polisi laki-laki Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Tolong-tolong Ini udah mulai kamu lagi Lagi Pengawan Solo Oh boleh Pengawan Solo Pengawan Solo Pengawan Solo Liwayatmu ini Bi Sudari Dulu Jadi Berhati Yang Insani Sur Kok takut Kenapa Ya bini gue sur Haa Harusnya Harusnya sadar Harusnya sadar Malah makin dekat Tadi lu ngaku mantan lu Sekarang bini lu Siapa sur Degit-degit ketemu gua Nah ini tersangka wanita yang mengulaskan semua isi dompet itu. Yang mencopet kamu, ambil duit kamu, ATM kamu. Oh bisa-bisanya. Meja saya mana? Saya kan guru baru di sini. Saya pengen mejanya itu. Bapak mau ingin meja ini? Karena berdasarkan Feng Shui. Kalau duduk di sini, saya nanti takutnya nggak enteng jodoh. Nggak enteng jodoh? Iya, saya pengen duduknya di sini. Ya ini meja siapa? Di sini udah ada pak guru matematika. Kalau bapak pindah ke sini, Bapak harus ngajar penjadkes dan matematika kalau mau. Oh nggak bisa, enak aja. Coba gara-gara meja saya ngajar dua. Nggak bisa mas. Kalau ngikutin Feng Shui bapak, dirubah-rubah semua dong pak. Udah-udah. Bu! Ini yang ketinggalan tas nih. Ya bu, gimana ya bu? Tasnya siapa ya diketinggalan ini? Ini yang juga nggak tahu. Pak Diki! Kenapa, Pak? Cantik banget! Balai! Dalam hati saya, ini cantik kok tapi kurus banget. Bapak ngeliat yang mana ke sana? Iya. Itu bukan orang pak. Apa itu? Handuk tahu. Lemes banget lagian. Bu, bu. Bisa dibantu bu? Ini ada jatuh-jatuh. Ya ampun. Bu, mu. He zijner. Hayom. HeheheI! Heheheell. saya baru dua hari ngajar maksud lu apa cal ini udah mentok kalau saya bilang mah syuting standar-standar aja iya maaf maaf general bintang 2 dateng oh no oh iya bener makanya gue bukan masalah general ngikut kenapa malah gue dengak banget kok bisa begini ya makasih loh tutupin bro mau jujur ya tadi si pelakunya kan saya bilang kita mau periksa tapi takut dia takut ngerasa di bawah tekanan iya soalnya Wendy kan niak korbannya juga kan terus dia tuh nempel banget biasanya gak kayak begini sama tersangka tau gak tuh 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 ya tuh eh orang bawa tangannya yang dibawa pergelangan tangannya lagian bawa tape uli gimana cerita sih ini berasa ulinya ini tapenya iya gue kira gitu item banget emang waduh ini mirip sama mantan saya jangan suakrab ya ini orang lain udah enaknya aja udah punya pasangan pelawak terkenal pasangannya narji kalau gak salah kalau narji bukan pelawak apa sih dia petani tapi kan dia udah merampas semua harta-harta dia tuh bohong tau tanya lagi jujur saya sebenarnya udah punya suami iya bener udah punya suami lu gandeng-gandeng gak boleh dong lu gak tau diri yang namanya suami gak pernah pulang kamu tau jalan tuh orang emang kerja suami macam apa bu gimana suami saya itu kerja terus gak pernah pulang ya bagus dong pulangnya malem setiap hari gak pernah di rumah ya Allah udah gitu katanya suaminya gak ngurusin dia ngurusinnya orang lain mulu wah mana saya punya tiga anak kemudian saya izin mau ngedalemin dia dulu hei hei tiba-tiba ngedalemin seorang mau didalemin mendalami kasus gak disini aja sih mau ruang adik aja kamu mau didalemin orang mau dimana yang mau ngedaleminnya gue tadi nyari background story-nya orang ini tadi kan aku udah punya suami hubungan rumah tangannya udah 14 tahunan lah tapi kalau suaminya jarang pulang apa yang bikin anda betah sama suami iya sebenarnya saya juga anda harus keruk hartanya biar disini kemudian di DM oh dia lagi dicari tahu suaminya kan jarang pulang katanya kenapa mbak? pastikan perhatian kurang waktu bersama keluarga siapa anak kurang sampai rumah udah ngantuk asem lambung wah gak enak banget itu pasti jika kan waktunya libur kadang-kadang mbak bok Saya yang jauh-jauh karena takut, ketinggian, naik pesawat. Observasi banget kalian semua ya. Kalau saya jadi mbak ya, begitu dia pulang saya ketok papanci mbak. Kamu jahat. Itu kamu jahat. Apa yang bikin anda betah 14 tahun ini? Apa ya, mungkin karena saya kasihan sama suami saya. Oh kasihan. Baik banget orangnya mbak ini ya. Setiap apapun mau saya, apapun itu pasti diturutin. Oh baik, berarti dia. Meskipun gak pernah pulang tapi mbak mau apa diturutin. Tapi mbak suka capek gak bawa dia ke Maya Padak? Marah. Jangan terlalu nilai dong. Ini tersakanya jadi terpujongan. Anda kenapa malah? Gak marah. Anda santai saja. Gak marah. Gak marah. Saya ternyum mendengarkan kisah dia. Orang kalau masuk rumah sakit kan suster nemuin ada yang bisa dibantu. Kalau dia masuk rumah sakit itu udah, langsung aja pak. Langsung aja. Langsung aja. Ruangannya sama teman member dia. Ya udah kalau gitu mbak, lebih baik mbak sekarang pulang aja. Lah kok pulang. Lah kok pulang. Kita tanya disuruh siapa kan mau kita dalam main kasih. Silahkan berubah. Kayaknya yang pengen pulang anda deh. Orang disuruh pulang. Aduh. 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 Setiap hari. Kufur nikmat berarti sesuaminya itu kalau begitu namanya. Katanya alasannya apa? Alasannya. Guniawi dia tuh. Iya. Pak Aji, ditanya Pak Aji. Jangan terlalu tanya-tanya mbak dunia itu. Kita dengerin sama yang komentar begitu. Mungkin ada kebutuhan yang mau dikejar dalam waktu dekat. Sebenarnya dia itu mau ngebangun rumah pak. Katanya mau bangun panti asupan. Asuhan. Asuhan. Asuhan panti asupan. Ada niat untuk membangun rumah. Untuk anak-anak puluh orang itu. Bener-bener. Bener. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya. Maksudnya buat anak yang tiga itu kali. Iya. Dan itu campur kamu. Saya ngebantu ini jangan dibawa tekanan. Tadi dia ikut. Ikut campur. Kita lagi belain kamu loh ini padahal. Iya loh. Lanjut lanjut. Baik kamu bisa masuk dalam kehidupan dia. Ya iya. Suami anda pernah membantu urusan rumah tangga anda gak? Membantu sih kalau misalnya. Semlambung. Enggak. Membantu urusan rumah tangga gak? Contoh pekerjaan rumah tangga yang pernah diandalkan sama suami anda. Apa? Misalnya tiba-tiba anda terkaget-kaget ngeliat suami anda. Oh pegang sapu ternyata bersih-bersih sendiri meskipun yang dibersihin ruangan. Ruangan dia sendiri. Itu. Pernah ngeliat gak? Tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu. Astaga. Suami. Tidak pernah sama sekali. Dia tipikalnya kalau udah masuk rumah harus tau beres. Iya. Sekian tahun lalu pokoknya waktu itu di rumah tidak ada ART. Terus karena aku lagi hamil gede jadi dia yang nyapu ngepel. Tuh tahun lalu. Sekali-sekali mbak suruh dia nyedot kalau merenang pakai mulut dia mbak. Menurut info yang kami dapat, Anda ini mesra banget sama suami Anda. Jalan gandengan terus. Dan katanya kabarnya suami Anda ini gak bisa lihat balesan singkat. Ya ambek kan ya? Ambek kan orangnya. Kalau Anda cuma menjawab oke gak apa-apa. Dia langsung overthinking ngambek sampai bisa semingguan nyantel di atas. Ada orang ngambek, ngambek. Maka gua gitu. Lu dengerin dong kalipat akhirnya nyantel di atas pelafon. Oh dia kalau udah ngomong panjang dijawab singkat gitu. Ya bener. Dan itu bisa jadi berantem. Jadi berantem. Maram kan mbak lagi sibuk jadi bahasa singkat. Iya kan sebagai laki-laki kan mungkin. Diam kamu. Kamu kan belum menikah gak tau apa-apa. Ini kan banyak. Tau gak alasan dia sebenarnya mungkin apa? Dia itu kalau ngetik kan font handphonenya udah gede-gede banget. Ya. Udah ngetiknya. Mungkin ngetiknya udah lama sambil begini-begini gitu. Terus begitu dibalas singkat banget. Iya. Efortnya. Iya. Lebih marah emos. Pernah katanya juga nih. Suami Anda tuh nekat mau loncat dari hotel. Padahal dia tuh takut kependekan. Takut kependekan. Takut kependekan. Hahaha. Ya takutnya mas lompat. Ya pendek sampai lompat. Ya pendek. Ya pendek gak jadi dia takut. Ah gak jadi ah kalau pendek. Ada apa sebenarnya waktu itu sampai dia mau meloncat seperti ini. Karena waktu itu saya tolak pak. Kamu tolak nih. Oh my god. Kenapa kamu gak biarkan aja dia lompat. Dia mah jahat banget. Ini kayaknya definisinya cinta ditolak dukun beranak nih. Bertindak. Kalau kamu tolak. Nah berarti kalau kamu tolak. Kalau kamu takut dia loncat. Akhirnya yang ada kamu menerima dia karena kasihan aja. Iya pak kasihan. Memang malah. 14 tahun bertahan karena kasihan. Kasiannya karena dia udah terlalu tua atau bagaimana waktu itu. Apa iya. Jangan sampai suaminya denger tuh. Ya kencuman nyopertin ini. Bener juga sih. Bener. Kalau Wendy mau makan dulu. Suapin ya. Iya. Gak bisa nyual. Gak bisa megang sendok gitu. Iya boleh saya suapin ya. Apa lu mukanya biasa aja dong. Merinding merinding. Eh jaga warung aja menor banget. Mau kemana lu nongkrong di tongsetan lu begitu. Sabar makan dulu. Enggak ini emang kok kantin. Tuh maaf ya. Tangan aku cedera nih. Iya jadi mau makan gak. Jangan gitu dong. Enggak aku. Ada yang marah ya. Enggak aku takut kelihatan sama murid-murid kan gak enak. Tidak. 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 Emang udah punya pacar ya. Kamu nanya apa barusan. Udah punya pacar ya. Belom. Kalau istri ada. Rencana. Rencana gitu. Masih lapar ya. Enggak. Aku udah kenyang cukup dengan ngeliat wajah kamu. Ya lapar lagi. Mau lagi dong. Bikin lapar tuh orang tuh. Susah dah ah. Sebentar ya. Susah ngomongin. Mau minum gak? Mau. Tangan kanan ya. Hehehe. 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 Lo pakai di teman kanan. Udah tahu tangannya susah. Hehehe. Itu suruh orang kampung lewat. Hehehe. yaudah apa-apa gak usah rebut-rebut yaudah aku bersihin sendiri aja gak apa-apa kamu lagi sakit ya tenang aja becek becek atap benerin kalau hujan nih jadi kosor kalau yang namanya kantin kasih atepan terbuka begini biasanya jodoh loh nanti loh sama saya jodoh sama vendor jenset kamu gimana betah gak disini kayaknya sekolah ini emang jodohnya aku deh kayak aku tuh baru berapa hari tuh aku kayak nyaman banget gitu terjadi disini aku ngerasa aku bakalan dapetin jodoh aku disini Pak Weni jauh banget kenapa udah ah jangan mancing-mancing aku takut ada yang liat aku takut ada yang liat murid-murid kalau Mbak Aure sudah punya pacar belum sih maaf tadi tumpahan airnya ke mata ya kok sedih sih saya tanyain masalah jodoh iya berarti jangan-jangan baru butuh aku jadi lagi jomblo usia saya kan udah gak muda lagi saya tuh pengen banget dapetin calon istri saya sih pengen pengen segera menikah kata orang tua saya saya tuh udah umurnya gitu kalau misalkan saya tuh memang makan cantik ya way out google ya 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 Terima kasih.